Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebahagiaan tengah dirasakan Barada'i Kerabat Brigadir J temui keluarga Barada'i Ungkah permintaan maaf telah diterima Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan Akan tombol subscribe dan nyalakan lonceng Klikasnya terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah mari kita simak videonya sampai akhir Richard Eliezer atau Barada'i Banjir pujian dari publik Setelah berjanji akan berkata jujur Untuk membela Almarhum Brigadir J Atau Nofriyansah Yusuf Wabarakat Pernyataan itu disampaikan Barada'i Di depan kedua orang tua Brigadir J Yang menjadi saksi dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan kemarin Sikap Barada'i itu sontak menjadi viral Setelah rekaman videonya beredar di media sosial Dalam persidangan itu Barada'i mengaku siap berkata jujur dan menanggung semua resikonya Bahkan tak cuma itu saja Di depan Hakim Barada'i juga mengatakan Bahwa dirinya tidak mempercayai jika Yusuf Telah melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambun Putri Cendrapati Sementara itu Baru-baru ini kabar bahagia juga datang dari keluarga Barada'i Bagaimana tidak Kerabat marga Brigadir Noviatsan Yusuf Atau Brigadir J Irma Bta Barat Menemui keluarga Barada'i Richard Eliser Atau Barada'i di Manado, Sulawesi Utara Kedatangannya tersebut bertujuan menyampaikan Bahwa permintaan maaf keluarga Barada'i telah diterima pihak Yusuf Yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak Yusuf itu mencaput rasa bersalah Atau memaafkan dengan mengatakan injat jujur Nah saya seperti mengkonfirmasi dan menguatkan hal itu saja Kata Irma Guta Barat Saat ditemui di Manado Dilansir Detik Sulsel Selasa 29 November 2022 Irma mengatakan telah menemui Sambidi Aceh, Lumiu serta Selapunia Pertemuan itu berlangsung di wilayah Kelurahan Mapangat Kecamatan Mapangat Manado pada Jumat 25 November Selanjutnya Irma mengunggarkan keluarga Barada'i sempat takut saat hendak ditemuinya Setelah diberi penjelasan Akhirnya Irma disambut dengan baik Waktu pertama saya datang mereka ketakutan Karena Eliza masih disidang jadi masih ada rasa khawatir Tapi baru ketahuan belakangan Ujarnya Lebih lanjut Irma mengaku ikut merasakan kesedihan yang menipat keluarga Barada'i Apalagi ketika dia tahu bahwa Barada'i merupakan tulang punggung keluarga Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!